. Sepanjang operasi anti-narkoba, Antik, Lodaya 2023, Satres Narkoba Polres Purwakarta berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan narkoba. Dari kasus kejahatan itu, sebanyak empat pelaku berhasil diamankan. Mereka diciduk setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang geram akan peredaran narkoba. Wakapol Res Purwakarta, Kompol Ahmad Mega, menyebutkan bahwa selama operasi Antik Lodaya 2023 yang berlangsung sejak Senin 24 Juli 2023 hingga 2 Agustus 2023, setidaknya ada tiga kasus yang diungkap. Dari tiga kasus yang diungkap itu, menurut Ahmad Mega, dua di antaranya adalah kasus pengedaran narkotika jenis sabu dengan berat total. 5,77 gram, sedangkan satu lainnya adalah kasus narkotika jenis ganja dengan berat 18. 5 gram, untuk kasus narkotika jenis ganja, ia mengatakan bahwa pihaknya berhasil meringkus pemuda berinisial Dr. 24, dengan barang bukti ganja seberat 18,5 gram. Mega menyebutkan bahwa keempat tersangka tersebut di jerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 UR Ino 35 tahun 2009 tentang narkotika, Mega menghimbau kepada masyarakat untuk terus waspada atas peredaran obat-obatan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera kepada kita semua. Rekan-rekan, sesuai dengan rencana, siang menjelang sore ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkoba yang tergambung dalam Operasi Antik Lodaya 2023. Hasil dari ungkap rekan-rekan Satres Narkoba Pores Purwakarta. Yang pertama, hasil pengungkapan sekitar tanggal 27 Juli. Pores Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian pihak kami melaksanakan penyelidikan sehingga berhasil melakukan pengungkapan terhadap terduga atas nama inisial EBN, usia 30 tahun, untuk alamatnya Bungur Sari. Kemudian terduga kedua, inisialnya AFR, usianya 27 tahun, kemudian alamatnya Kuta Waluya, Kepupaten Karawang. Keduanya diamankan di Kelurahan Purwamkar, Kecamatan Purwakarta, ulangi, Kepupaten Purwakarta. Pada tersangka diamankan satu plastik bening yang didalamnya diduga berisi serbuk narkotika dengan berat jenis sabu dengan berat 4,5 gram. Kemudian terhadap para tersangka ini, kita ancamkan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan. Ini barang buktinya. Yaitu tepatnya dua hari setelah pengungkapan kasus yang pertama, tanggal 29 Juli. Sama, berdasarkan dari laporan masyarakat, kemudian pihak kami Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang dengan inisial AL berusia kurang lebih 37 tahun, alamat Kampung Citeret dari Kecamatan Kleret. Pada tersangka, diamankan satu plastik bening berisikan serbuk kristal diduga sabu dengan berat 1,24 gram. Ancaman pasalnya sama dengan ancaman kurungan pun yang hampir sama 15 tahun. Kedua tersangka, tersangka satu dan tersangka dua berperan sebagai perantara. Dan dalam operasi antik ini, kedua kasus ini, maksudnya jadi tiga tersangka ya, tiga tersangka ini merupakan PO yang memang sudah menjadi incaran dari kami Satres Narkoba, Kores Perwakarta. Ini barang bukti yang berhasil kita amankan dari tindak pidana narkotika pada kasus yang kedua dengan tersangka inisial AL. Baik, terkadang kita masuk pada kasus yang ketiga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!